Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, layani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Belah peduli kepada sesama warga kota Batu yang terdampak banjir bandang. Bersama-sama membantu masyarakat yang tertimpa musibah akibat gempa bumi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening Yayasan yang ada di deskripsi. Salam cinta penuh kedamaian. Selamat malam Bapak Ibu dan senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua secara live malam hari ini. Karena banyak sekali tadi saya lihat, wah saya ini baru pertama loh Bunda, ngajak anak, ngajak saudara. Dan rasanya senang sekali kita bisa berjumpa setelah sekian beberapa waktu. Itu merupakan proses pengulangan dari meditasi. Tentunya ada alasannya ya, bukan tidak. Tapi saya sangat bersyukur live atau ulangan ya, tetap banyak yang mengikuti proses meditasi ini. Ya, jadi saya juga tidak pernah absen setiap hari Rabu untuk bermeditasi dengan Bapak Ibu, walaupun saya tidak hadir secara live ya. Jadi, malam hari ini, ya tentu semua sudah bilang nih, wah kangen, oh sama saya juga kangen untuk bertemu ya, sampai grogi, karena sudah beberapa kali tidak menuntun meditasi secara live. Ya, mudah-mudahan malam hari ini, saya bisa kembali ya, bersama Bapak Ibu semuanya. Karena, tentunya, meditasi hari Rabu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan ya, karena kita semua rindu akan Tuhan. Rindu untuk punya me-time dengan Tuhan, ya, ya, istilahnya zaman sekarang kencan nih, kencan, tapi kencan dengan Tuhan, wah itu luar biasa. Jadi, saya pun menyiapkan waktu, begitu juga Bapak Ibu di rumah, ya, terima kasih sudah menyiapkan waktu setiap hari Rabu. Ya, ini waktu kita untuk benar-benar berserah kepada Tuhan, dan membiarkan cahaya, cinta, dan energi Tuhan memasuki diri kita dan tentunya menjadikan diri kita sebagai saluran berkat Tuhan untuk meradiasikan hal-hal yang positif untuk semua orang, semua makhluk di bumi ini. Ya, sesuai dengan proses energi, ternyata dalam beberapa waktu ini ada perubahan secara energi yang sangat luar biasa di bumi ini yang tentunya akan mengarahkan semua makhluk, semua tataran kehidupan di bumi ini menjadi lebih baik, ya. Mungkin yang sudah bisa solmeter, ya, bisa ukur, ya, bahwa kekuatan cahaya di buka bumi ini semakin bercahaya terang. Dan, itulah, apa ya, menurut saya, ya, bukan suatu yang kebetulan karena Bapak Ibu bersama-sama, ini adalah kerja keras Bapak Ibu bersama-sama melakukan pelayanan setiap hari Rabu, menurunkan cahaya, cinta, dan energi Tuhan yang luar biasa ke muka bumi ini dan juga meradiasikannya. Ini penting, ya, jadi penting untuk hal ini karena tanpa peran kita sebagai manusia berfisik, ya, kita berfisik, maka kekuatan Tuhan juga tidak bisa langsung, ya, tetap membutuhkan perantara berfisik untuk bumi yang berfisik. Jadi, siapkan diri untuk menjadikan diri kita ya, sebagai saluran berkat Tuhan untuk proses yang lebih dalam, ya, terutama peningkatan spiritual untuk bumi ini. Nah, inilah peran kita, ya, karena, apa ya, secara berfisik masih dibutuhkan yang berfisik untuk bekerja, ya, dan siapkan diri kita untuk proses bekerja untuk alam. Ya, terima kasih Bapak Ibu udah yang menyiapkan bunga mawar untuk saya, ya, walaupun secara fisik tidak ada di depan saya, tapi saya merasakan betapa radiasi cinta itu sampai ke dalam hati, relung hati saya. Sampai bergetar. Ya, itulah energi. Oke, malam hari ini pasti sudah ditunggu, ya. Apa ya, kira-kira yang akan Bunda bagikan, ya. Saya sempat hening sejenak, dan kalau Bapak Ibu bertanya pada saya, terus saya nanya siapa, ya. Jelas, saya akan tanya Tuhan. Dalam proses meditasi tadi, saya juga berupaya untuk menyiapkan diri dan bertanya Tuhan, apakah kelayakan yang bisa kita dapatkan malam hari ini. Karena sejatinya, apapun yang terjadi di alam ini, dapat terjadi karena ada kehendaknya, kehendak Tuhan. maka luar biasa apa yang Tuhan ingin bagikan pada diri kita malam hari ini, yaitu bagaimana kita membebaskan diri dari apa ya, pembatasan diri. Pembatasan diri. Mungkin ada ide, Dr. Rastro, namanya apa yang membatasin. Mental block, bisa dikatakan demikian. Limitasi, ya. Mungkin, ya. Limited, ya. Jadi, kita selalu membatasi diri kita. Sehingga proses di kehidupan kita juga menjadi terbatas. Karena kita yang membatasi. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan hukum energi, ya. Energi itu mengikuti pikiran kita. Ya, pikiran kita terbatas, ya. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti pembelajaran karma reinkarnasi berhubungan dengan realita, ya. Maka selama ini banyak orang yang masih membatasi dirinya hanya dengan tubuh fisik saja. Segala sesuatu yang masih dibatas kemampuan tubuh fisik saja. Ya, selalu ukurannya adalah tubuh fisiknya. Ini ada yang ngasih apa ya, masukkan safe limitation, safe limitation belief, ya. Ya, membatas, membebaskan keterbatasan kita. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu belum belajar energi, maka yang dilihat baru yang fisik-fisik saja. Padahal dalam proses hidup kita, tanpa kita sadari, ya, kita belum, mungkin belum paham sebelumnya bahwa tubuh kita itu terdiri dari tidak hanya tubuh fisik saja, tapi ada tubuh energi. Ya, ada orang bilang skala yang terlihat seperti saya, berfisik saja, dan sebenarnya kita punya tubuh yang tidak terlihat secara berfisik atau proses energi ini, ini skalanya, ya. Ada lahir, ya, yang terlihat, dan batin, ya, yang teradiasi energi ini. Dan segala sesuatu di alam ini, sebenarnya, kalau paham dengan kita mampu melepas dari tabirnya, ini tabir, kita menguak lebih dalam dalam proses kehidupan, ternyata secara energi ini tak ada batasan, ya. Dengan proses tidak ada batasan inilah kita mengenal Tuhan. Karena kalau kita batasi, maka orang hanya menganggap Tuhan itu, ya, seperti manusia. Sebab masalahnya ada juga yang bertanya di komen YouTube saya. Menurut Anda, Tuhan itu seperti apa, ya. Karena ada beberapa yang hanya menganggap bahwa Tuhan itu harus berfisik sebagai manusia. Tapi kalau kita sudah paham berhubungan dengan proses energi, kita membuka batasan kita, ya, tidak terbatas karena energi tidak ada batas dan ruang dan waktu, maka kita baru mengenal Tuhan yang sesungguhnya, yang tidak terbatas ini. Oleh karena itu, tadi saya bertanya, kenapa kita harus membebaskan diri kita dari batasan? Ya, karena otak atau logika kita selalu terbatas. Ya, atau hanya yang masuk logika saya saja. Padahal proses bumi, alam ini tak terbatas. Nah, disinilah saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membebaskan diri. Ya, kenapa? Karena selama kita masih dalam batasan tertentu, maka kehidupan kita pun akan serba terbatas. kekuatan Tuhan yang mau memasuki diri kita pun terbatas. Karena batasannya kita, saya ingin Tuhan itu hadir secara berfisik. Nggak nunggu sampai kapan. Ya, makanya dia juga tidak akan mencapai pada kebersatuan dengan Tuhan. Karena dia hanya berpikir, ini harus secara berfisik. Karena banyak yang masih menunggu kehadiran, ya, kehadiran Tuhan secara berfisik. Sehingga mereka pun pasti akan terus terbatas di sana. Nah, sekarang agar kita mampu menghadirkan kekuatan Tuhan di dalam diri kita secara batinnya, ya, rohania ini, maka kita harus membebaskan batasan dulu. tabirnya ini harus dibuka dulu. Ya, sehingga dengan realita yang tak terbatas ini, kita akan lebih banyak memahami proses-proses kehidupan yang tadinya hanya terbatas dengan logika kita yang sedikit-sedikit harus sesuai dengan logika manusia, maka mereka tidak akan bertumbuh. Proses pertumbuhan spiritual, ya, berarti kita harus berani mendobrak bahwa batasan saya tidak tidak lagi terbatas, saya sudah tidak membatasi diri saya, saya membuka diri saya. Dengan proses membuka diri dan tidak lagi berada dalam keterbatasan ini, maka kekuatan Tuhan akan lebih banyak memasuki tubuh kita. Ya, ada satu cerita atau pengandian, Tuhan itu seperti sinar matahari yang menerangi seluruh bumi ini. Dan tergantung pada diri kita untuk dapat mendapatkan sinar matahari itu. Orang yang terbatas, dia akan membatasi saya akan berada di dalam rumah, rumah itu terbatas. Begitu dia berada di dalam, apakah mereka akan mendapat apa namanya sinar matahari tersebut? Kalau apalagi ditutup jendelanya semua, gelap toh. Maka dia pun akan hanya segitu saja yang dia pahami. Seperti kata dalam tempurung, cuma segitu saja. Tapi begitu mereka mau membuka pintu dan mereka berada di teras, apa yang terjadi? Ya, dia akan mendapat sinar matahari cukup terang, tapi belum sepenuhnya karena dia masih di antara, masih di teras, tentu tidak sepenuhnya sinar matahari memenuhi dirinya. Lain dengan kita yang tidak lagi membatasi, kita berada di halaman, maka kita akan bermandikan sinar matahari. Maka demikianlah juga diri kita. Jadi saya rasa, aduh saya kok merinding ya. Jadi, akhirnya saya paham kenapa Tuhan menghendaki malam hari ini kita membuka diri atas batasan yang kita buat sendiri. Kalau ditanya, kapan ya Tuhan saya membatasi diri? Kalau kita runut-runut, wah saya enggak kepikiran tuh, saya membatasi rasanya sih saya oke-oke saja. Nah, karena kita sudah paham dengan proses karma dan reinkarnasi, kita pahami, mungkin bukan saat ini saya membatasi diri saya. Mungkin itu bagian dari past life saya. dimana saya sangat terikat atau sangat fanatis yang berlebih sehingga itu pun teradiasi hingga saat ini. Ini yang sering tanpa kita sadari. Dan kenapa sekarang kita harus membebaskan? Karena radiasi itu masih ada. Dari Bapak Ibu yang mengikuti meditasi kali ini, maka yang masih membatasi diri ada 70% ini berarti masih banyak tanpa disadari. Kenapa? Karena yang kita bahas saat ini adalah batasan yang kita buat tidak dibatasi hanya pada kehidupan saat ini. Mungkin dahulu. Kehidupan dulu dimana begitu kita lahir, kita membawa radiasi atau rekaman jiwa. Sehingga setiap kita akan berupaya saat ini mengarah ke spiritual selalu terbatas. Cicak saya bunyi juga. Berarti benar. seperti itu. Karena saya melihat upaya banyak orang ingin mendekat kepada Tuhannya. Tapi selalu saja ada hal-hal yang membatasi dirinya. Dan tanpa kita sadari sebenarnya bukan orang lain yang membatasi diri kita tapi rekaman jiwa kita pada kehidupan past life kita yang tanpa kita sadari kita bawa dalam kehidupan saat ini dan membatasi ruang kita atau membatasi realita kita. Saya bersyukur dengan proses berbagi di karma reinkarnasi beberapa orang sudah mulai menyadari oh ini adalah bagian dari past life. Jadi ada pertumbuhan kesadaran yang lebih karena tidak bisa begitu saja ujuk-ucuk tiba-tiba sesuatu terjadi karena pasti ada sebab ada akibat ada tabur ada tuai kalau kita hanya membatasi diri kita sebagai berfisik saat ini tentu jawabannya akan membingungkan karena saat ini saya tidak pernah menanam saat ini dari lahir saya baik-baik saja kita hanya diberikan itu takdirmu kita harus menerima ya gimana menerima ini tidak sesuai dengan logika saya ini terbatas ya karena kita hanya membatasi kehidupan saat ini logika saya tidak masuk tapi begitu kita membebaskan realita kita dan kita paham oh ada sebab dibalik ini yang saya tuai sebagai takdir saya takdir itu dari mana oh dari apa yang saya tanam di kehidupan dulu saat ini harus saya terima nah batasan inilah yang juga akan menghambat proses pertumbuhan kita kesadaran kita sehingga ya mungkin saat ini kita berupaya untuk menerima oke pembelajaran mulai terbuka di youtube atau sosial media atau apapun dan orang-orang mulai juga kesadarannya bertumbuh tapi tanpa disadari kadang-kadang sudah rasanya saya sudah klik tapi kok ada yang menarik ya jadi mundur lagi apa masalahnya ya ternyata ya tadi pembatasan yang kita miliki yang tidak hanya dibuat pada kehidupan saat ini tapi ini bagian dari apa yang kita bawa di kehidupan yang terdahulu nah kalau sudah begitu saya bertanya Tuhan saya lo yang belajar energi itu susah saya bilang gitu iya butuh power yang sangat besar untuk dapat membuka batasan atau tapir yang dibawa oleh rekaman jiwa kita itu tidak mudah tapi ketika Tuhan berkehendak yang bekerja bukanlah diri kita yang dibutuhkan hanya keyakinan dan kepercayaan kita kepadanya kepada Tuhan dan yang bekerja adalah keberserahan kita kepada Tuhan maka disitulah kekuatan Tuhan akan bekerja untuk membepaskan batasan kita ya bagi saya yang paham dengan proses ini saya hanya bisa terharu Tuhan sedemikianlah sebesar itukah engkau mencintai kita sehingga malam hari ini kita dibebaskan dari belenggu yang membelenggu yang kita ciptakan dari masa lalu dan apa yang Tuhan katakan ketika bumi ini telah terkondisikan dengan cahayaku maka sudah dilayakkannya manusia-manusia di bumi ini bertumbuh dengan kesadaranku bumi telah terupdate bumi telah diperbaharui maka sudah saatnya pun manusia-manusia dibuka bumi ini mengikuti proses dari bumi ini bertumbuh dengan kesadaran yang lebih tinggi jadi itulah mengapa tahapan hari ini menurut saya sangat penting saya bersyukur ada yang baru datang mengikuti karena tidak ada yang kebetulan ya mari kita saya juga tidak sepenuhnya mampu kalau saya hanya mengandalkan kekuatan diri saya maka biarlah dengan kekuatan Tuhan yang hadir pada malam hari ini benar-benar membebaskan belenggu kita jika kita benar-benar yakin dan percaya jika kita benar-benar mengamini atau menyadari bahwa oh ya saya punya batasan sehingga kita pun membiarkan batasan itu terselesaikan maka tidak menutup kemungkinan semuanya pun akan terselesaikan ya jadi dalam proses soul reflection yang diperlukan adalah mengidentifikasi ya saya punya keterbatasan menyadari ya memang saya masih sulit untuk membuka diri saya ternyata dulu menjadi seseorang yang sangat fanatik berlebih atau dulu terdokrin dengan sangat kuat dengan proses berfisik sehingga sulit untuk melangkah lebih luas untuk membebaskan dari keterbatasan ini atau membuka tabir tersebut tapi malam ini ketika kita dilayakkan mengapa tidak keajaiban pun dapat terjadi bagi kita yang sudah paham energi yang sudah mengenal dengan soul matter tentu akan merasa sangat bersyukur tapi kalaupun Bapak Ibu tidak meyakini dengan proses ini tidak masalah ya tidak masalah apapun yang Bapak Ibu niatkan dalam proses hari ini mungkin tidak berpikir bisa lewat dari proses past life sadari saja keterbatasan Anda pada saat kehidupan saat ini ya mungkin saya terbatas dengan kesehatan saya membatasi diri saya saya sakit itu sudah membatasi diri padahal sebenarnya kita bisa lebih sehat untuk bisa berjalan ya jalan-jalan atau yang lain tapi karena saya membatasi diri karena malas malas jalan kita bilang tidak bisa maka kita pun tidak akan bisa melakukan apa-apa ya batasan ini pun akan menghambat diri kita karena saya sudah mengalami ketika saya stroke kemudian semua orang mengatakan oh ini tidak bisa lagi tapi saya meyakini saya bisa saya akan berjuang saya akan berlatih dan dalam waktu yang lebih cepat saya cepat pulih karena saya melewati batasan itu secara berfisik oke saya akan berupaya karena saya yakin ketika kita mempunyai niat yang kuat pasti semua ada jalan ya kemudian ini kalau masih cemas takut sama dengan kita membatasi diri ya itulah cemas takut mencuri daripada goal kita apa itu akan yang apa yang akan kita capai itu pun membatasi jadi kita kita harus membatasi diri membuka batasan kita kenapa karena kita tidak sendiri karena kita bersama Tuhan maka untuk mereka untuk mampu membebaskan diri dari batasan ini adalah mereka yang percaya kepada Tuhan mereka yang percaya pada kekuatan yang terbesar di alam ini sekarang bagaimana caranya ikuti saja tuntunan yang nanti saya ajak Bapak Ibu yang penting siapkan diri untuk yakin dan percaya kepada Tuhan dan berserah lebih dalam kepada Tuhan dan niatkan identifikasi maksudnya sadari oh ya saya punya pembatasan akan hal ini karena saya nanti akan ajak dengan pembatasan ya apapun nanti yang keluar saya juga tidak tahu kalau sekarang nanti kita akan lihat apa yang terjadi silahkan Bapak Ibu yang mengamati diri ya mengamati diri Bapak Ibu ya saya hanya butuh Bapak Ibu yakin dan percaya kepada Tuhan bukan kepada saya ya karena saya juga bukan siapa-siapa saya menuntunkan menandai apa yang Bapak Ibu miliki ya secara global nanti Bapak Ibu sendiri yang melakukan toh energinya masuk ke dalam diri Bapak Ibu bukan saya bukan saya ya jadi siapapun yang meyakini dengan kekuatan Tuhan lakukanlah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pahami dengan diri Bapak Ibu nah ini bagian dari mengenal jati diri Bapak Ibu ya masalah Bapak Ibu mau terjadi apa orang yang sudah berserah ya tidak akan mempertanyakan lagi kalau misalkan saat ini bunda saya sudah mengikuti meditasi ini sudah akankah saya benar-benar terbat bebas dari batasan semuanya saya jawab ya tergantung seberapa besar energi yang mampu Bapak Ibu terima ya sebagai saluran berkat Tuhan ini semakin bersih hati seseorang semakin powerful kekuatan Tuhan bekerja dan membersihkan batasan di dalam diri kita ya jadi itulah yang harus Bapak Ibu pahami nah kalau tidak semua langsung bersih terus gimana ya ulangi ulangi cicil sedikit 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 ya jadi kenapa perlu rutin dipahami oh sekarang hari ini oh saya punya batasan ini oh ya saya bebaskan saya selesaikan ya jadi itu upaya dari Bapak Ibu ya tidak ada yang akan menolong Bapak Ibu kecuali diri Bapak Ibu masing-masing saya hanya menuntun ya saya hanya mengarahkan saja tetap Bapak Ibu yang sudah menjalani ya ini proses mengolah rasa rasa itu ya harus dilakoni sendiri yang bisa merasakan diri Bapak Ibu sendiri bukan saya kalau saya ya saya mengolah rasa yang saya miliki apa yang saya rasakan sedangkan Bapak Ibu ya Bapak Ibu sendiri ya jadi inilah uniknya meditasi soul reflection karena setiap manusia mempunyai rekaman jiwa masing-masing jadi tidak bisa sama tapi saya yakin pasti ada sedikit yang mempunyai kemiripan dengan apa yang saya tuntunkan paling tidak itu terbersihkan kan dicicil dikit-dikit orang bikinnya juga dulu dicicil terus berkali-kali lahir maka sekarang pun butuh proses mencicil menyelesaikan semua hutang kita ya jadi ini dapat terukur bukan tidak ya dan mudah-mudahan yang sudah mengikuti soul meter ya bisa ngukur diri kita ya jadi kita lebih kenal oh ternyata selama ini ini yang kelewatan bunda oh bagus berarti kita tahu oh saya ada masalah di sini selesaikan dengan baik nah itulah apa ya yang akan kita lakukan malam hari ini ya setelah ya proses-proses sebelumnya saya saya juga bersyukur apa ya Tuhan memberikan kelayakan kita bahkan kalau tadi saya tidak meditasi saya tidak 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 menyadari bahwa itu ada dalam proses rekaman-rekaman kita ya saya bersyukur Tuhan menuntun diri kita dengan proses soul meter mungkin Bapak Ibu akan bisa tahu oh ya benar ini saya punya karena saya juga sudah melihat ada beberapa yang mengatakan hasil saya SM saya soul meter saya gede loh oh ternyata masih ada batasan-batasan yang tanpa kita sadari membelenggu diri kita ya jadi kita akan lakukan proses ini malam hari ini tapi sebelum kita bermeditasi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berdonasi kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan juga meditasi online seperti biasa izinkan saya untuk memberkati donasi yang sudah Bapak Ibu donasikan pada Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan juga meditasi online Oke saya butuh hening sejenak mari kita bersama-sama Bapak Ibu memberkati atau mendoakan proses donasi ini kepada Tuhan yang maha pengasih dan penyayang terima kasih atas berkatmu malam hari ini terima kasih kepada semua yang telah berdonasi kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan juga meditasi online biarlah semua hambatan kesehatan kepada mereka yang telah berdonasi dibersihkan dengan seksama semua hambatan hubungan kepada mereka yang telah berdonasi dibersihkan dengan seksama hambatan kemakmuran pada mereka yang telah berdonasi dibersihkan dengan seksama hambatan spiritual pada mereka yang berdonasi dibersihkan dengan seksama dan biarlah donasi ini kembali berlipat ganda kepada mereka yang telah berdonasi dengan kesehatan yang baik hubungan yang harmonis kemakmuran yang berlimpah serta peningkatan spiritualitas yang lebih tinggi terjadilah dan terima kasih biarlah donasi ini kami terima ya sancai cinta kasih dan meditasi online agar kami dapat gunakan untuk proyek-proyek kemanusiaan kami berbagi dengan sesama sesama dan proses pencerahan peningkatan kesadaran spiritual spiritual pada mereka mereka yang layak untuk proses bertumbuh spiritual mereka ke arah yang lebih baik terjadilah demikianlah bapak ibu untuk pemberkatan untuk donasi yang sudah bapak ibu salurkan pada yayasan cahaya cinta kasih dan juga meditasi online dan tentunya karena kami dapat akan menyalurkan donasi ini sesuai dengan proses tujuan daripada yayasan dan meditasi online yaitu proses pencerahan berbagi dengan sesama dan untuk itu sebelum proses meditasi mungkin kita akan beri sejenak bapak ibu bisa melihat apa duplikan dari apa namanya soul action soul action yang baru-baru ini kita lakukan untuk seperti itu kita mungkin saya juga butuh persiapan sejenak kita berada di dermaga kedisan jadi lokasi ini dipilih jadi ada posko BNPB jadi kita hari ini menyalurkan donasi paket sembako yang sudah terkumpul 100 paket ya bapak ibu yang akan kita donasikan kepada korban bencana gempa dan longsor khususnya di desa terunyan yang mana di posko ini kita kumpulkan dan dari pihak BNPB yang akan mengkoordinir untuk proses penyaluran terima kasih terima kasih Yesen Cahaya Cintakasih yang telah bersama-sama membantu masyarakat yang tertimpa musibah akibat gempa bumi tanggal 16 Oktober 2021 kami atas nama petugas posko mengucapkan terima kasih banyak dan sumbangan ini akan kami sampaikan kepada masyarakat yang berdampak dari tiga desa berjumlah 557 semuanya itu setiap dua hari kita distribusikan bantuan nah distribusi bantuan itu kita pakai perhitungan 5 kilo beras jadi 5 kilo beras itu kebutuhan satu keluarga berarti untuk dua hari jadi setiap dua hari sekali kita distribusi untuk kebutuhan di tiga desa ini berjumlah 557 terpenuhi selain menyerahkan langsung paket sembako juga kita bergotong royong disini ada yang bertugas di dapur umum ada yang membantu memasak ada juga yang bertugas di gudang logistik untuk membuat paket sembako yang akan nanti didistribusikan langsung ke lokasi oleh petugas PNBB sekali lagi kami atas nama Yayasan Caya Cintakasih mewakili pengurus mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua donasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang sudah terkumpul dan kami didistribusikan hari ini di terminal ataupun di dermaga kedisan saya sehat saya ramai saya berjama suci suci ya itu tadi cuplikan dari kami dengan Soul Action berbagi dan melayani dan terima kasih kembali Bapak Ibu yang sudah berbagi ya ke Yayasan Caya Cintakasih oke kita akan menyiapkan diri untuk bermeditasi saya bersyukur untuk Bapak Ibu yang mungkin ini adalah kali pertama mengikuti meditasi malam hari ini ya jadi wih sudah ada yang absen ya jadi mungkin yang pertama kali ikut bisa mengamati dan mengikuti prosesnya karena meditasi Soul Reflection ini tidak harus duduk dengan apa ya postur atau posisi yang tegak dan yang bagaimana ya akan lebih menurut saya relax itu lebih bagus ya bagi mereka yang tidak bisa dengan posisi duduk mungkin bisa berbaring apalagi ada yang kondisi sakit ya silahkan dengan posisi yang paling nyaman tapi yang terpenting dalam proses meditasi ini tolong lekatkan lidah ke langit-langit mulut ya tempel saja tempel saja agar sirkulasi energi mengalir karena kita akan bermeditasi dengan dasar energi mungkin beberapa sudah diajarkan oh ya pantas saya kalau doa harus tempel lidah ke langit-langit ya itu sebenarnya kuncinya adalah untuk sirkulasi energi mengalir dengan baik apalagi kita akan mengalirkan energi Tuhan ke dalam diri kita ya saya akan apa namanya tuntun bapak ibu dalam proses ini ikuti saja kata-kata saya dan amati diri ya jadi ini perlu proses mengamati diri proses mengenal diri kita bagi yang sudah mengikuti soul matter yang sudah bisa ukur-ukur tolong diukur poinnya seberapa saya punya hal buruk tersebut terekam dalam kesadaran saya kesadaran jiwa karena mungkin kita tidak tahu sekarang rasanya baik-baik saja tapi ternyata kita membawa radiasi tersebut jadi itu yang mungkin jadi takdir ya katakanlah seperti itu sebenarnya itu bagian dari rekamannya sadari saja ukur oh iya saya puliki begitu kita menyatakan oh iya saya punya ini berarti kita sudah menandai ya menerima oh iya saya memang ini milik saya dan begitu kita fokuskan kekuatan Tuhan untuk membersihkan maka itu akan terbersihkan ya tentunya masing-masing yang punya kapasitas power yang berbeda nah di soul matter itu termasuk upgrade untuk power nah bapak ibu yang belum jangan khawatir ya saya akan menonton bapak ibu yang dibutuhkan adalah keberserahan kepada Tuhan nah kita berlatih ya karena tentu ukuran berserahnya beda-beda ada yang wah 100% berserah ada yang baru berserah di mulut doang maksudnya ngomong sering oh saya berserah ikhlas tapi dalam batinnya tidak ya oke tidak masalah toh kita semua berlatih untuk menjadi lebih baik ya tidak ada penghakiman di sini semua menyadari dirinya dan selesaikan semua proses batin kita agar kita menjadi lebih damai oke kita akan bersama-sama ya bapak ibu untuk melakukan meditasinya mungkin musiknya apakah musik dan suara saya sudah cukup mungkin bapak ibu bisa memberikan respon dulu oke sudah nyaman semua suaranya sudah oke oke ya ya kalau sudah ada respon cukup dan kita akan lanjut dengan proses meditasinya mari kita menyiapkan diri untuk bermeditasi oke sadari tubuh kita dan posisikan diri kita dengan kondisi yang senyaman mungkin serileks mungkin jangan tegang karena semakin rileks maka energi Tuhan akan mengalir lebih leluasa di dalam tubuh energi kita dan jangan lupa lekatkan lidah ke langit-langit mulut selama proses meditasi ini dan tidak cukup hanya itu ikuti tuntunan saya dan koreksi batin kita apakah kita punya hal tersebut akui kalau memang kita memilikinya dan mintalah maaf maafkanlah semua proses sehingga kita menjadi damai ini juga bagian dari proses penerimaan atas diri kita sehingga kita bisa ikhlas menjalani hidup kita dengan damai sadari saya jiwa karena dalam proses jiwa ada percikan cahaya Tuhan dan kita membawa semua rekaman jiwa kita dalam kehidupan saat ini dan apapun yang terbawa dari rekaman jiwa kita inilah yang menjadi takdir kita sesuatu yang harus kita terima dengan ikhlas dan barang siapa paham dengan diri kita mengenal diri kita maka kita akan mampu melepaskan selapis demi selapis kekotoran batin kita atau karma buruk kita sehingga kita akan menemukan inti dari proses jiwa yaitu percikan cahaya Tuhan yang semakin menguat di dalam diri kita karena selapis demi selapis kekotoran batin kita dapat kita lepaskan dan tentunya untuk melepaskan kekotoran batin kita membutuhkan power energy yang besar yaitu energi Tuhan kekuatan Tuhan dan untuk itulah kita membutuhkan tuntunan seorang guru bagi kita dan belialah jiwa luhur jiwa yang telah ditunjuk oleh Tuhan sebagai saluran Tuhan untuk memberikan tuntunan kepada kita semua bagi yang beragama Islam niatkan terhubung dengan Nabi Muhammad bagi yang Kristen dan Katolik niatkan terhubung dengan Yesus bagi yang Buddha niatkan terhubung dengan Sang Buddha bagi yang Hindu di Nusantara niatkan terhubung dengan Petar Yang Guru atau Maharshi Akastya yang membawa acaran Hindu ke Nusantara dan bagi yang beraliran kepercayaan niatkan terhubung dengan Sang Guru dan tentunya beliau haruslah seorang jiwa luhur dan sadarilah melalui jiwa luhur kita mengenal kebenaran Tuhan dan melalui beliau kita dapat terhubung secara energi dengan kekuatan Tuhan Niatkanlah saya terhubung dengan Tuhan melalui jiwa luhur dan ketika kita terhubung dengan Tuhan ada tiga kemahakuasaan Tuhan yang mampu kita terima secara berfisik yaitu cahaya Tuhan cinta Tuhan dan energi Tuhan mari kita niatkan bersama karena energi mengikuti pikiran biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh saya niatkan dalam hati atau batin kita karena energi mengikuti pikiran kita begitu kita meniatkan secara energi cahaya Tuhan akan memasuki tubuh kita tidak perlu dipikirkan tidak perlu ruwak dengan proses ini niatkan saja niatkan biarlah cinta Tuhan memasuki tubuh saya dan biarlah energi Tuhan memasuki tubuh saya Tuhan saya sangat bersyukur hari ini karena dengan tubuh fisik saya saat ini saya masih bisa mengikuti tuntunan meditasi soul reflection malam hari ini bersama dengan saudara saudara saya dimanapun mereka berada karena bermeditasi secara energi bersama-sama di pelahan bumi manapun akan membawa kekuatan Tuhan yang maha dasyat untuk turun di muka bumi ini tuntun dan bimbing lah kami ya Tuhan agar kami dapat senantiasa terhubung dengan kekuatan agar engkau senantiasa dapat menuntun kami menuju pada kebenaran dan hal ini saya sangat bersyukur Tuhan karena engkau telah melayakkan kami semua untuk dapat terbebaskan dari belenggu keterbatasan yang kami ciptakan dari ketidaktahuan kami karena untuk bertumbuh secara spiritual membutuhkan ilmu pengetahuan dan hari ini ilmu pengetahuan itu hadir bagi kami karena sebelumnya kami tidak menyadari hal ini dan akhirnya kami paham engkau lah sumber daripada ilmu pengetahuan ini sehingga kami dapat bertumbuh menjadi lebih baik saya membuka diri dengan ilmu pengetahuan apalagi kebenaran kebenaran Tuhan dan saya meniatkan untuk bertumbuh pada jalan kebenaran Tuhan niatkan di dalam batin Bapak Ibu karena ini adalah pembuka diri kita membuka jalan begitu kita meniatkan akan mengarah pada kebenaran Tuhan maka jalan itu pun akan dibukakan ingatlah energi mengikuti pikiran kita Tuhan aku menyadari bahwa selama ini pikiranku pemahamanku masih hanya terbatas pada sesuatu yang berfisik logikaku juga masih dipatasi oleh sesuatu yang nampak padahal semua itu adalah semua semua adalah maya karena yang sesungguhnya adalah secara energi walaupun dia tidak nampak tapi itulah yang kesejatian di alam ini demikian juga engkau ya Tuhan dalam semua proses hidup kami yakin dan percaya walaupun engkau tidak hadir secara fisik di hadapan kami tapi kami meyakini bahwa semua proses penciptaan ini berawal dari kekuatan begitu juga diri kami bumi ini dan seluruh alam semesta ini kami memahami semuanya berkat sabdamu yang kau turunkan melalui jiwa luhur kepada kami dan malam hari ini kami menyadari jika kita kami semua masih hanya berpikir secara berfisik maka kami akan terbatas karena senyatanya engkau tak terbatas bebaskanlah kami ya Tuhan dari semua batasan-batasan yang kami telah ciptakan dari past life kami karena ketidaktahuan kami karena kebodohan kami dan kami menyadari apapun yang kami temui saat ini tentunya tak ada yang kebetulan ketika malam hari ini semua semua yang bermeditasi tentunya telah tertarik atau telah diketuk hatinya untuk mengikuti proses malam hari ini karena kelayakan mereka maka maka bersyukurlah Bapak Ibu atas kesempatan malam hari ini Tuhan sangat mencintai kita sehingga kekuatan Tuhan dalam cahaya cinta dan energi hadir di dalam diri kita dan membebaskan diri kita dari keterbatasan yang telah kita ciptakan tentunya hanya karma baik yang kita baik yang kita buat atau amal perbuatan baik yang kita buat yang menuntun diri kita hingga pada tataran saat ini syukurilah keberadaan jiwa roh atman di dalam diri kita karena roh atau atman kita yang menuntun kesadaran jiwa kita untuk bertumbuh ke arah kebenaran Tuhan pasti ada upaya yang telah ditanam karena hukum di alam ini adalah tabur tuai entah itu pada saat kesadaran saat ini atau past life tentu sudah banyak kebaikan yang kita tanam sehingga kita pun diarahkan pada kebaikan saat ini malam hari ini karena tidak ada yang gratis di alam ini maka bersyukurlah untuk jiwa kita berikan penghargaan atas jiwa kita karena tentunya sudah banyak waktu upaya yang telah dilakukan oleh sang jiwa hingga dilayakkan malam hari ini untuk suatu proses yang sangat luar biasa membebaskan tabir yang selama ini membelenggu diri kita tanpa kita sadari sehingga kita terus berada dalam kegelapan cahaya Tuhan tak mampu menembus diri kita walaupun saat ini kita sudah punya kesadaran bagaimana kita bisa melangkah kalau kita masih terikat dengan sesuatu yang kita buat dahulu tentu jalan yang akan kita tempuh akan menjadi sulit butuh kekuatan penuh untuk mendobraknya tapi hari ini seakan keajaiban itu hadir pada diri kita karena tanpa kita inginkan Tuhan memberikan berkatnya membebaskan kita semua dari belenggu yang membawa yang kita bawa dari rekaman jiwa kita sebelumnya begitu juga belenggu belenggu atau keterbatasan yang kita buat dalam kehidupan saat ini Tuhan saya sangat bersyukur saya bersyukur atas jiwa saya saya bersyukur atas kelayakan saya saya bersyukur dari pelajaran kehidupan yang saya terima saya bersyukur diarahkan pada kebenaran dan biarlah malam hari ini engkau membukakan jalan bagi kami semua untuk dapat melangkah lebih dekat akan kebenaran dan akhirnya kami dapat berlari dalam belukan mari kita bersama-sama menyadari pembatasan yang kita telah ciptakan sadari dulu pembatasan atas tubuh fisik ini sebenarnya Tuhan telah memberikan sesuatu yang luar biasa dengan tubuh fisik ini karena tubuh fisik adalah kendaraan bagi jiwa tentunya dengan kendaraan yang baik ini kita dapat melintasi proses jiwa kita kita dapat menyelesaikan hutang-hutang dari jiwa kita dan kita dapat menyelesaikan misi jiwa kita terlahir saat ini untuk kembali pulang menyatu dengan kekuatan Tuhan tapi seringkali kita membatasi dari proses tersebut dengan tubuh fisik ini saya terbatas saya tidak bisa saya tidak mampu saya kotor saya berdosa saya buruk dan banyak hal yang membatasi diri kita sadari apa yang telah menjadi pembatasan secara berfisik atas diri kita sejatinya yang utama adalah jiwa yang menghidupi dari tubuh fisik ini jiwa tak terbatas walaupun fisik ini terbatas ketika terjadi keselarasan antara fisik dan jiwa serta pikiran kita maka kita pun dapat melampaui semuanya bebaskan diri dari batasan fisik ya fisik saya memang seperti ini tapi saya yakin ketika kekuatan Tuhan berada dalam fisik ini semuanya dapat terlampaui bayangkan banyak kejadian kejadian dimana kekuatan yang luar biasa membebaskan kita dari keterbatasan tubuh fisik mujijat terjadi karena kita yakin dan percaya dan semuanya dapat mewujud karena kita tidak membatasinya membiarkan kekuatan Tuhan bekerja atas diri kita sadari keterbatasan kita dengan fisik terutama penghakiman atas tubuh fisik kita saya jelek saya pendek saya kemuk dan hal-hal yang membuat kita tidak percaya diri karena itu tidak rasa tidak percaya diri adalah bagian dari kita membatasi diri bebaskan rasa tidak percaya diri atas fisik kita sadarilah ini adalah bagian dari berkat Tuhan yang diberikan pada diri kita tubuh fisik kita yang harus kita hargai yang harus kita jaga dan harus kita syukuri Tuhan maafkanlah saya karena telah membatasi tubuh fisik saya harusnya tubuh saya menghargai dan dengan tubuh fisik ini saya pasti bisa melakukan semuanya kalau saya mau melakukannya bebaskan batasan saya sakit karena energi mengikuti pikiran katakan Tuhan saya bersyukur atas tubuh fisik saya saya pasti sehat saya bukar saya bisa melakukan banyak aktivitas dengan baik masih ada sekitar 40% dari yang mengikuti meditasi ini membatasi dengan fisik semua terbatas dengan fisik kalau saya tidak melihat secara berfisik saya tidak yakin kalau saya tidak melihat di depan mata saya saya tidak yakin bepaskan hal tersebut karena segala sesuatu di alam ini tidak ada yang mustahil ketika semua sesuai dengan kelayakan atau kehendak Tuhan terjadi di muka bumi ini semua dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan ketika kita tidak membatasinya ketika ketika kita tidak membatasi dengan proses tubuh fisik maka mujikjat pun akan datang dayangkan orang-orang yang menerima mujikjat penyembuhan karena mereka tidak membatasinya mereka yakin dan percaya bahwa kekuatan Tuhan akan bekerja pada dirinya kekuatan alam ini akan mendukungnya karena mereka meradiasikan hal yang positif dalam hidupnya tapi orang-orang yang pesimis yang takut yang cemas mereka tanpa disadari membatasi ruangnya sehingga mereka akan terus terpuruk dan hal-hal negatif yang mereka pikirkan akan mewujud dalam hidupnya dan itu pun terus berkelanjutan hingga kelahiran kelahiran berikutnya sadari sekarang lebih dalam tidak hanya pada kehidupan saat ini Tuhan aku menyadari aku adalah bagian dari apa yang aku tanam dan aku tuai dari saat ini aku menyadari bagian dari takdirku atau dosa asalku adalah bagian dari apa yang aku tanam dahulu dan biarlah pembatasan atas tubuh fisik yang aku buat dari proses-prosesku di masa lalu dapat engkau bersihkan dengan seksama dengan kekuatan Tuhan terjadilah yakinlah dan percayalah bahwa tanpa kita sadari kita kita telah membawa semua takdir dosa asal atau karma kita dalam kehidupan saat ini dan biarlah semua belenggu-belenggu berhubungan dengan fisik ini dapat dibersihkan dan sadarilah ya saya harus mendobrak ini semua dan menyadari bahwa tubuh saya tidak hanya sekedar tubuh fisik ini saja tapi ada tubuh energi dan juga kekuatan Tuhan serta alam ini yang dapat mengubah kehidupan saya bebaskan realita kita hanya pada tubuh fisik ini dan sadari bahwa realita kehidupan kita tidak hanya pada yang nampak dengan mata kita karena sejatinya yang utama adalah proses energi Tuhan bukalah tabir semua orang dari kesadaran kesadaran masa lalunya apa yang dia bawa dalam kehidupan saat ini sudah layaknya mereka semua menyadari bahwa engkau tak terbatas demikian juga manusia yang engkau ciptakan dan biarlah seiring dengan proses bumi bertumbuh menjadi lebih baik mereka pun bertumbuh secara spiritual lebih tinggi lagi lepas dari belenggu belenggu yang membatasi kesadaran mereka bahwa sesungguhnya mereka harusnya sangat bersyukur terlahir sebagai manusia dengan akal budi dan kehendak bebas dengan tubuh spiritual yang mereka bawa dengan pemahaman energi ini akhirnya mereka memahami segala sesuatu yang tak terbatas dan itulah yang akan menjawab semua pertanyaan pertanyaan mereka atas segala sesuatu yang sangat terbatas sebelumnya ketika mereka hanya berorientasi pada tubuh fisik atau segala sesuatu yang berfisik di bumi ini ketika mereka mendapat jawaban-jawaban secara energi barulah mereka akan menjadi jiwa-jiwa yang tenang jiwa-jiwa yang damai karena mereka akan mengenal kebenaran kebenaran Tuhan dan semua yang terjadi di alam ini sesuai dengan hukum energi bebaskan batasan diri belenggu dengan hanya yang berfisik dan bukalah realita dalam kehidupan bahwa sejatinya manusia tidak hanya bertubuh fisik saja mereka pun mempunyai tubuh energi dan dengan kesadaran secara energi kita dapat mengenal kekuatan Tuhan karena Tuhan dalam bentuk energi yang tak terbatas sehingga dengan proses kita akan menyadari kehadiran Tuhan di dalam diri kita secara energi karena kita telah membebaskan batasan kita dengan proses ini sekarang sadari dengan tadi kita sudah bebaskan batasan kita secara berfisik dengan kesehatan dan niatkan bahwa tubuh saya sehat tubuh saya bukar saya akan menghargai tubuh saya agar saya dapat mempunyai waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan hutang-hutang saya tentunya kita harus memelihara tubuh fisik ini tubuh yang Tuhan berikan kepada diri kita dan saya yakin bersama Tuhan saya pasti bisa sekarang kita masuk dengan proses hubungan banyak orang hanya membatasi dirinya dengan hubungan harus nampak di depan mereka baik dan banyak hal padahal yang sesungguhnya adalah bagian dari proses energi yang teradiasi mungkin baik di depan mata kita tapi dia meradiasikan hal-hal buruk yang membuat kehidupan kita terburuk mungkin ada orang yang tidak bisa mengekspresikan tapi dia mempunyai hati yang lembut yang mensupport kita dengan penuh cinta maka batasilah bebaskanlah belenggu kita dengan batasan yang kita perbuat hanya dengan ketika saya harus melihat karena apa yang kita lihat secara berfisik belum tentulah itu adalah suatu kebenaran biarlah kekuatan Tuhan membebaskan batasan yang kita buat secara perfisik ini sehingga kita dapat melihat kebenaran dari sisi batinnya atau secara energi kita akan mengenali kebenaran-kebenaran Tuhan pada diri orang-orang yang telah meradiasikan cinta kepada kita walaupun secara berfisik mereka tidak nampak menjilat atau terlihat sangat baik di mata kita tapi sejatinya mereka adalah jiwa-jiwa yang meradiasikan cinta kepada kita tanpa ingin terlihat atau nampak melakukan kebaikan karena sesungguhnya kebaikan yang demikian lah yang akan dinilai oleh Tuhan ketika batin kita penuh dengan cinta maka dengan cinta inilah Tuhan akan melihat diri kita bukan dengan kebaikan yang secara kelihatan secara perfisik tetapi mempunyai hati yang culas dan licik biarlah dengan proses ini kita bisa melihat kebenaran kebenaran pada diri manusia-manusia di muka bumi ini dan tentunya dengan dibersihkan batasan secara energi ini kita akan melihat kebenaran Tuhan di dalam hidup kita Tuhan terima kasih biarlah kekuatanmu membersihkan batasan yang kami bawa sehingga kami dapat menyadari kehadiranmu dimanapun engkau berada dan sadarilah untuk proses batasan ini dalam hubungan mereka-mereka yang membatasi diri merasa tidak dicintai maka akan seterusnya mereka pun tidak akan pernah dicintai maka bebaskanlah diri kita dari rasa tidak dicintai bebaskan batasan kita dan katakanlah saya layak dicintai karena saya mencintai mereka manjarkan atau radiasikan cinta pada semua orang dan bukalah hati kita dengan cinta agar kekuatan cinta Tuhan dapat lebih besar memasuki tubuh kita bukalah batasan ini dan sadarilah bahwa kita adalah jiwa yang sangat beruntung yang dicintai oleh Tuhan dan kita pun layak untuk dicintai oleh sesama kita bayangkan semua orang mencintai kita dan proses ini pun membuat kita semangat untuk menjalani hidup karena kita pun akan berbagi cinta kepada banyak orang sehingga dengan proses ini hubungan kita pun menjadi lebih baik kita mampu merasakan cinta sesama kita kita mampu merasakan cinta yang diberikan oleh tumbuhan maupun hewan dan kita akan merasakan cinta Tuhan yang sesungguhnya karena kita telah membebaskan batasan kita sadari bahwa tubuh kita mempunyai tubuh energi dan yang teradiasi dari orang-orang yang mencintai kita adalah radiasi cintanya karena banyak orang yang terlihat baik secara berfisik tapi ternyata mereka menipu kita dan radiasi energi ini adalah sesuatu yang jujur tidak dibuat-buat tapi banyak orang yang bertopeng dengan keinginan mereka tidak tulus dalam mencintai sekarang kita masuk pada batasan dengan kemakmuran ketika kita menyadari terus memikirkan saya miskin saya tidak bisa saya terbatas maka kita pun tidak akan makmur berkelimpahan sadari banyak jalan sebenarnya kalau kita mau berupaya tapi sadari juga bahwa segala sesuatu di alam ini sesuai dengan hukum Tuhan hukum tabur tuai bebaskan batasan kita dengan kemakmuran karena rejeki bisa datang dari mana saja tapi ingat kembali sudahkah kita menanam kemakmuran agar kita bisa menuai kemakmuran atau mereka yang sebenarnya banyak menanam kemakmuran tapi pikiran mereka membatasinya saya miskin saya tidak bisa saya tidak mampu sehingga rejeki yang seharusnya datang terbatas karena apa yang kita pikirkan bebaskan pikiran kita batasan yang kita buat dengan kemakmuran rejeki tak akan lari kemana mana apa yang kita tanam itu akan kita tuai maka sadarilah ketika rejeki itu belum datang apakah kita membatasinya atau kita yang tidak membuka rejeki itu masuk dalam diri kita karena logika kita tidak sampai di sana lebaskan diri kita dengan proses ini dan sadari ya saya akan menanam lebih banyak kemakmuran agar saya menuai kemakmuran sekarang kita akan membebaskan batasan akan Tuhan ketika banyak orang mengharapkan Tuhan terbatas dengan wujud bentuk bebaskan diri dan sadari kekuatan Tuhan maha besar maka Tuhan akan kita pahami ketika kita membebaskan diri kita dari batasan ini energi Tuhan bisa hadir pada siapapun sehingga bagi mereka yang yakin dan percaya akan menyadari kehadiran Tuhan di sekelilingnya tapi ketika mereka membatasi hanya berfisik mereka pun tak akan mengenal Tuhannya bebaskan batasan ini dan bersyukurlah malam hari ini ketika Tuhan melayakan kita untuk bermeditasi bersama malam hari ini Tuhan kami menyadari Engkau sangat mencintai kami sehingga kelayakan malam hari ini kami terima dan kami akan bertumbuh dengan proses ini dengan kesadaran baru yang lebih baik saya membebaskan semua batasan diri saya karena dengan itulah kekuatanmu akan lebih besar memasuki diri kami untuk bertumbuh menuju pada kesadaran jiwa yang lebih tinggi bayangkan bumi ini akan semakin indah ketika kesadaran manusia menjadi lebih baik saling mencintai, saling bertoleransi, saling menghargai, saling mensupport tanpa ada pembatasan tidak ada batasan dengan ras, tidak ada batasan dengan agama dan semua hal-hal yang membatasi semuanya adalah satu sebagai ciptaan Tuhan penuh cinta dan kedamaian semua mengarah pada kebenaran Tuhan tataran tatanan di bumi ini pun tumbuh dengan penuh cinta semua makhluk penuh cinta dan penuh kedamaian kesadaran manusia bertumbuh membuat bumi ini diperbaharui mereka mulai peduli untuk berbenah berbenah hati berbenah dengan cinta berbagi cinta mulai peduli dengan alam mulai selaras dengan semua makhluk ciptaan Tuhan lainnya dan bumi menjadi tempat yang paling damai untuk proses pertumbuhan kesadaran jiwa manusia hingga akhirnya mereka dapat kembali pulang Tuhan terima kasih atas pembelajaran yang luar biasa malam hari ini terima kasih terima kasih karena engkau telah membebaskan batasan yang kami miliki kami merasakan menyatu dengan semuanya dan itu membuat jiwa kami tenang dan damai terima kasih Tuhan tanpa disadari kami membatasi diri kami agar cahaya cinta dan kekuatanmu bisa memasuki diri kami tapi sekarang batasan ini telah lenyap dan kami dapat merasakan betapa engkau sangat mencintai kami dan sesungguhnya kami pun rindu akan proses ini terima kasih Tuhan karena engkau telah mencintai kami semua dan dilayakkan untuk proses ini kami akan bertumbuh menuju kesadaran jiwa yang lebih baik lagi walaupun semuanya membutuhkan proses kami kami menyadari bahwa engkau pun akan sabar menunggu saatnya hingga kami semua dapat kembali pulang terima kasih Tuhan aku mencintai aku mencintaimu secara perlahan-lahan Bapak Ibu sadari kembali tubuh kita sadari kembali tubuh fisik kita meniatkan kita kembali pada kesadaran diri kita diri kita masing-masing karena energi mengikuti pikiran akan niatkan ya saya harus kembali pada kesadaran saya seperti biasa agar saya agar saya dapat melakukan aktivitas seperti biasa layaknya ketika saya menjadi manusia biasa mengapa saya perlu menekankan Bapak Ibu untuk kembali pada kesadaran diri kita saat ini karena tadi tanpa kita sadari kita terhubung dan membiarkan kekuatan Tuhan mengalir sangat luar biasa tapi begitu proses pembersihan selesai kita harus meniatkan kembali untuk kembali pada kesadaran kita ya ini penting karena kita masih harus melakukan aktivitas kita sebagai manusia biasa yang tadi itu khusus khusus untuk me time kita dengan kekuatan Tuhan ya jadi mudah-mudahan malam hari ini ada pertumbuhan kesadaran yang lebih ya bagi Bapak Ibu semuanya dan tentu butuh waktu ya untuk dengan proses perubahan ini ketika terjadi suatu proses pembersihan ya jalur-jalur dibersihkan tentu ada reaksi-reaksi secara energi karena apa ya bersinggungan dengan proses tubuh fisik maka niatkan saja agar kita selaras antara tubuh energi dan tubuh fisik kita ya selaras kembali dan mungkin butuh waktu jadi nikmati semua prosesnya dengan penuh rasa syukur nanti kalau Bapak Ibu sudah bisa melakukan soul matter baru ngerti oh iya ada yang berubah dalam diri saya pasti kalau kita paham dengan proses energi pasti ada yang berubah jadi bukan hanya sekedar duduk hening saja karena meditasi soul reflection akan membawa Bapak Ibu menghadirkan cahaya cinta dan kekuatan Tuhan bekerja untuk diri kita agar selapis demi selapis kegelapan di dalam diri kita dicicil untuk dibersihkan nah inilah istimewanya meditasi soul reflection apalagi kalau live bersama-sama tentu energinya akan berbeda untuk itulah apabila Bapak Ibu merasakan manfaat yang baik untuk proses ini ajak teman saudara kita menanam loh itu menanam di proses spiritual ya mengajak spiritual mereka bertumbuh mereka belajar menanam untuk diri mereka sendiri punya tanggung jawab dengan dirinya sendiri ya kan ini mengajar anak-anak diajarkan ayo menanam amal perbuatan baik ya ini dengan meditasi ini kan menanam untuk dirinya sendiri menanam karma baik ya untuk dirinya sendiri dan proses pembersihan batinnya sendiri-sendiri juga ya jangan orang tua atau apa gak bisa bantu kecuali mereka sendiri dan saya melihat ini banyak anak-anak yang diajak oleh orang tuanya dikenalkan dengan meditasi soul reflection ya dan apabila mungkin Bapak Ibu berkenan ya coba sharing di IG ya berasuh ya di IG setelah meditasi ini apa yang Bapak Ibu dapatkan dari proses meditasi agar banyak orang juga oh ternyata ini bermanfaat ya jadi mari kita ajak orang-orang yang kita cintai untuk bertumbuh bersama ya untuk itulah saya rasa sampai disini meditasi pertemuan kita malam hari ini ya jangan lupa untuk bertemu lagi ya untuk meditasi meditasi berikutnya oke ya saya rasa itu saja terima kasih Bapak Ibu selamat malam selamat menikmati selamat menikmati